Seorang ibu dari terdakwa kasus kepemilikan narkotika berteriak histeris mendengar ponis hakim saat sidang di pengadilan negeri Medan pada Kamis 10 Juni 2021. Wanita itu tidak terima dan menyebut anaknya tidak bersalah dan hanya di jebak. Ibu itu bahkan berteriak menyebut lebih baik melihat anaknya dihukum mati daripada melihat anaknya harus mendekam di penjara karena tidak bersalah. Seorang ibu itu diketahui bernama Lena Sarilubis merupakan orang tua dari Muhammad Arif terdakwa kasus kepemilikan narkotika. Dalam dakwaan jasa disebutkan, Muhammad Arif ditangkap pada selasa 1 September 2020. Saat hakim membacakan ponis 12 tahun penjara terhadap Muhammad Arif, Lena Sarilubis tak kuasa menahan emosinya. Pantauan Tribun Medan.com sejumlah satpam berlarian ke arah ruang sidang berusaha mengamankan Lena Sarilubis. Terdengar, Lena Sarilubis sempat mengatakan bahwa anaknya tidak bersalah dan hanya di jebak. Ia bahkan berteriak histeris mengatakan lebih baik anaknya dihukum mati daripada harus melihat Arif menderita di penjara. Lena Sarilubis tidak terima anaknya yang ia rawat sejak jel dihukum bukan karena kesalahannya. Sementara itu, Arif yang juga mengitui sidang secara daring juga meminta agar dihukum mati saja daripada dihukum 12 tahun penjara. Muhammad Arif juga menyebut bahwa dirinya di jebak polisi Polrestabes Medan. Sementara itu, di luar ruang sidang Lena Sarilubis mengatakan bahwa mereka adalah keluarga tidak mampu. Bahkan untuk datang ke pengadilan negeri Medan, dirinya pun harus berjalan kaki bermodalkan uang 5.000 rupiah. Sementara nya Aku terima anakku dihukum hati, gak mau dihukum 12 tahun, gak sanggup aku membiayai dia di penjara. Aku orang miskin, sewa rumahku 500 mengetahui bayar. Jangankan untuk membiayai dia di penjara. Udah, udah, udah. Demikian Tribun News Update kali ini Nantikan informasi terbaru lainnya Hanya di channel youtube tribunews.com Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton